Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi kali ini kita jalan-jalan ke Kota Blitar ada satu tempat wisata yang terkenal sekali yaitu Kampung Coklat Oke guys jadi saya sudah lama tidak kesini guys jadi ada 45 tahun yang lalu ini dulu adalah galeri jadi produk-produk kamu lihat dulu di sini sekarang tempat ATM beberapa bank jadi sebelum masuk nanti sana di dalam ada tempat belanja jadi bisa ambil uangnya di sini jadi persiapan masuk ke tempat wisata ini ini dulu banyak karung-karung karena memang di sini tuh tempat produksinya coklat jadi disini sekarang jadi pintu utama yang bersih bagus dengan lampu-lampu hias etnik wooden atau kayu dengan nuansa coklat alami jadi ini dulu ada di sini ada tempat bermainnya anak-anak bermain membuat coklat-coklat permain dan dan sebagainya di sebelah kanan jalan itu dan inilah pintu masuk Kampung Coklat sebelum ke pintu masuk kita diwajibkan untuk membeli tiket guys jadi disini kita harus beri tiket tiketnya tidak mahal hanya Rp5.000 setiap orang jadi seperti inilah suasana pintu masuk Kampung Coklat nanti kita foto-foto disana guys jadi di pintu masuk itu ini adalah semacam galeri foto-foto isi dari wisata Kampung Coklat ini inilah spot pintu masuk Kampung Coklat oke kita masuk guys masing-masingnya ramah-ramah jadi ya nuansanya enak ini memang alami ini pedesaan dulu sini memang kanan kiri itu banyak pohon coklat jadi semacam kafetaria dengan menu serba coklat di dalam kebun coklat dulu seperti itu sekarang setelah lima tahun berikutnya kita datang lagi ke sini seperti ini guys jadi disini dulu itu sekarang ini adalah pintu masuk lorong yang panjang namun tempat peristirahat itu masih ada hingga kini seperti inilah jadi perkembangannya memang luar biasa di sini ada satu spot seperti di depan itu ada semacam apa petunjuk arah di depan itu ada petunjuk arah kalau kita ketimur berarti ke kawasan semacam kafetaria yang ada musik-musiknya gitu jadi duduk-duduk disini itu sembarang terserah guys jadi ada musola juga ada masjid ada galeri disana ini lorong spotnya baru ini bagus guys ini gitu kemudian nanti ada satu spot lagi tempat untuk berfoto-foto dengan sing sing itu apa ya jadi semacam rambu-rambu-rambu tapi berupa kata-kata disana guys dibelah sini jadi ini instagramable jadi spot ini instagramable guys untuk remaja bapak-bapak ibu-ibu anak-anak juga bagus jadi spot instagramable ini memang disediakan untuk para pengunjung kemudian bagi anda yang ingin berbelanja produk-produknya kampung coklat bisa masuk ke galeri ini tempatnya besar ini spot foto juga guys dengan lengkap dengan kayu dengan pahatan-pahatan kontruksi jadi artinya bukan pahatan alami tapi pahatan kontruksi disini bagus sekali kalau kita masuk ke galeri disini disediakan berbagai macam pilihan produk dari kampung coklat mulai yang berupa serbuk hingga yang sudah padat hingga berupa bentuk roti hingga berupa bentuk Oh apa ya semacam es krim itu jadi semuanya ada disini guys jadi khusus produk kampung coklat selain itu ada juga produk kampung coklat berupa oleh-oleh ada t-shirt ada penci ada mungkin kedepan akan ada semacam fancy fancy apa gelang banduk kunci dan lain-lain yang menandakan bahwa si pengunjung itu habis dari kampung coklat sehingga ada produk-produk panci yang bisa dibawa pulang untuk olah-olah orang yang di rumah itu bukan produk makanan jadi sementara ini masih masih semacam apa butik ya satu saat nanti akan berupa fancy cindra mata mungkin seperti itu konsepnya di sini AC guys jadi walaupun wooden walaupun wooden nuansanya itu serba kayu yang etnik sekali namun di sini ada AC nya jadi sejuk tidak pengap tinggi atapnya di sini banyak spot fotonya guys jadi tempat pusat perbelanjaan ini banyak sudut-sudut yang memiliki angel yang instagramable ini ya untuk update status atau untuk foto-foto dari galeri itu bagus semua serba etnik dan satu lagi disini tidak dijaga setiap setan itu dijaga tidak jadi semua bisa tinggal ambil 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 nanti bayarnya dikasih semua jadi seperti tempat minimarket jadi bukan seperti toko zaman dahulu yang ke mana-mana kita di ditutni itu apa ya diikuti oleh penjaga bukan jadi belanja disini saya kira sudah konsep modern kita tidak di awasi diikuti terus dengan penjaga tidak cuman disana sini banyak kamera CCTV jadi itu untuk menjaga keamanan disini dari pengunjung-pengunjung yang jahat mungkin seperti itu di mana nih di mana nih di mana nih dari ondanan babras dari ondanan babras dari ngeternih mantan babras rekreasi jajak bubos ini juga apa nih jajak bubos di mana nih oke oke setelah kita belanja oleh-oleh kita menuju ke mencari tempat rest area mencari tempat yang nyaman untuk istirahat guys jadi kita bisa memilih semua tempat disini itu boleh dipakai gratis kita sudah membayar dari tiket tadi yang 5.000 di depan tadi jadi semua boleh duduk-duduk boleh foto-foto terserah HP kamera maupun apapun boleh dibawa jadi artinya kampung coklat ini memang menyediakan support foto support video yang bagus jadi itulah yang dijual mungkin ya salah satu yang menarik namun apa yang saya pikirkan ternyata lebih ke belakang daripada konsep yang disajikan oleh kampung coklat ternyata di atas apa yang saya bayangkan oke kita lihat jadi selain support-sport seperti ini apa yang kita temukan di dalamnya kita lanjutkan perjalanan guys oke ini adalah lorong yang tadi itu yang support foto instagramable untuk sing wood tadi ini lorong yang saya sebutkan tadi untuk support foto juga kalau ke kiri berarti ke panggung musik kalau ke kanan itu ada dua tempat yang dulu ini adalah eh apa kebun kemudian sama lahan coklat sekarang dirubah sedemikian hingga menjadi semacam tempat untuk ngomong anak jadi tempat bermain disini disediakan semua guys yang dulu seperti ikan-ikan untuk terapi kaki dulu kan kita bayar sekarang sudah tidak tidak guys jadi silahkan yang mau istirahat untuk hanya sekedar apa merendam kaki biar di apa kulit-kulit bekas sisa-sisa itu biar di makan ikan itu itu sudah seperti tempat peristirahatan lagi tidak 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 disewakan terus kemudian disini ada semacam mirip mini hotel jadi secara fisik disini memang ada bangunan-bangunan kamar-kamar seolah-olah seperti itu namun di depannya ini jadi diantaranya ini adalah untuk merendam kaki jadi konsepnya semacam tempat pemandian namun ternyata dibilokkan ke tempat peristirahatan merendam kaki disini ada tempat untuk menggambar anak-anak disediakan nah ini kita sewa ya yang anak-anak tadi kemudian kita masuk ke area bermain anak-anak disini ada naik perahu ini sewa kemudian ada mobil listrik ini untuk anak-anak ini disewakan sama seperti yang di alun-alun sama seperti yang di GOR ini ada motor trail untuk anak-anak disewakan juga disini tempat ngomong anak intinya seperti itu jadi disana ada cafe ada foto boot juga ada tempat peristirahatan dan ada untuk ngomong anak jadi lengkap lah ini ini inilah tempat rekreasi keluarga nanti ada di ujung sana di ujung sana nanti kita akan menemukan masjid guys musola tapi lebih besar dari musola hai gimana guys sini guys kita ada di kampung coklat berita silahkan jalan-jalan ke sini makan lagi karena sudah luas ada kulenannya ada area permainan lengkap oh berarti gak main coklat silahkan datang ke sini mbak mau telepon siapa mbak pacarnya ya pacarnya mau telepon mbak silahkan mbak antri mbak berarti kasih koin dulu mbak otomatis ini ya ini otomatis iya halo halo yang halo pacarmu hujan turun lagi oke kita berikutnya akan menuju ke tempat pemandian guys ini disini ada semacam monumen yang wansa islami jadi memang disini ada area masjid jadi area masjid disana itu ada masjid atau musholah ya musholah namun besar guys musholah namun besar kalau dikatakan masjid adanya disini ada jemata mungkin kedepannya masjid juga masjid berarti ada akses untuk umum dari sana tapi kalau ini di dalam tempat wisata ya akhirnya jadi musholah ini di dalam tempat yang menyebabkan masjid yang dikatakan masjid yang dikatakan masjid ini di dalam tempat yang dikatakan masjid itu juga dikatakan masjid belum mandi ya tadi berangkat Rao Alhamdulillah mau mandi iya dua tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita menuju cafe larung kopi maunya ngopi sambil ramah tamah karena kebetulan kita tadi satu warga satu RT terus kemudian pulang dari kondangan itu pencar-pencar kemudian kami tujuannya mampir ke itu warung kopi guys disini warung kopinya seperti ini guys jadi ya 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 kopi 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 rumahnya mana bu rumahnya desa desa mana ya hai guys ini tadi naik apa gendol cikar lulut gendol cikar sampai disini kesasar berarti ya bu ya iya waduh kasihan jadi hai ah hai 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 kg priorya Oh Oh kita lihat mamak repot selfie dari mana nih ibu enten Boya Nebu Isi mo lah Sopi ya wai ayah meneh Om Bon hanya nih Sukih nah nih ini juga benar nih kalau ngelakuinya ini jadi duit pira-pira jadi duit ini kodang keluar paham pahamannya ya terus update ya kan? kan? kodok ya ini bagaimana? ya jatuh saya cok seperti ini pakai musik ini iya saya ini ada yang berlaku ketika saya ini oh ini lemah-lemah lemah, ooo jadi saya memang sudah sekian tahun yang lalu oh selamat menikmati oh paling bibit ya barang ditampung mbak ya ya barang ditampung bekerjasama yang ramek nih durene si upin si upin ngusang ing upin ibin hingga sabon selamat menikmati 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 selamat menikmati